Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi sekarang adalah episode terakhir dari game koromon guys Sekarang aku bakal ada di episode terakhir dan aku membawa koromon-koromon yang berpoten Sekarang aku ada misi, jadi misinya itu kita harus mendapatkan buzzlet Jadi buzzletnya itu harus yang memiliki poten, jadi statusnya poten ya Yang poten itu yang bagaimana yang di atas 15 ya Yang di atas 15 itu berarti poten Dan bagaimana cara mendapatkannya? Di episode sebelumnya kita udah mendapatkan item Item yang namanya detector poten ya Jadi sekarang kita karena udah punya, aku udah punya cetanya udah punya buzzlet ya Udah punya buzzlet 4 kalau nggak salah Jadi aku mau ngambil dulu buzzletnya yang ada di storage ya Yang ada di penyimpanan, langsung kita ambil Oh iya guys, buat kalian yang udah nonton video aku Tonton video aku dari awal sampai akhir ya Karena di episode sebelum-sebelumnya itu ada yang komen ke aku Katanya konten aku itu konten yang nyomot Jadi nyomot artinya itu video aku ngambil dari video orang lain Jadi video orang lain itu aku upload ulang Padahal nggak guys, jadi kalau misalnya kalian nonton dari awal sampai akhir Itu jelas banget disitu ada GR dan nama nickname yang aku mainin itu GR ya Jadi kalian jangan sampai salah sangka Kalau aku tuh nggak pernah sama sekali re-upload ataupun nyomot konten orang ya Nyomot video orang, aku nggak pernah kayak gitu Oke langsung aja kita lanjut lagi ke jalan ceritanya Aku mau ngambil dulu koramon yang poten-poten kayak gini ya Nah udah dapet Sekarang udah ada 1, 2, 3, 4 dan subjero nya juga udah ada Oke jadi kita pake poten reader dulu, kita cek Ini apa ya kira-kira Nah yang poten itu yang 17 kayak gini ya di atas 15 Dan kalau misalnya kalian pengen dapetin yang perfect Kalian harus punya status koramonnya itu di atas 20 ya Berarti 21 kalian harus punya koramon yang 21 Itu artinya perfect Oke Jadi kita langsung menuju ke Kita nyari-nyari dulu ya Kita nyari-nyari dulu Barangkali ada rahasia yang terpendam disini Kita langsung kasih dulu buzzlet nya dulu ya Kita tunggu dulu bentar Kita langsung kasih dulu si buzzlet nya Kita kembali lagi ke lab Lalu ditanya Halo dok Aku udah bawa 4 buzzlet Oh iya mana kesini kan Oke aku bakal langsung kasih aja Ada 4 buzzlet Satu udah keluar Udah kita kasihin Lalu yang kedua kita mau kasihin lagi ya I did Oke 2 Dengan level 8 ya Ini sayang banget Jadi nanti tuh kalau kalian punya buzzlet Nanti dikasihin semua nih Jadi kalian nanti buzzlet nya tuh ilang banget Ilang semua buzzlet nya tuh Dan nanti Kalian kalau gak salah bakal dikasih yang namanya Hadiah ya Hadiah dari si profesor ini Nanti kita bisa cek aja langsung hadiahnya apa Udah dikasih semua Kita gak punya buzzlet lagi Gak apa-apa Nanti bisa nyari lagi aja Nah dapet Fear disk dan juga magnet head Nah apa ini magnet head Kita coba dulu kita langsung cek sound Atau cek item Oke Langsung aja cek item Disini ada yang namanya magnet head Nah ini fungsinya katanya untuk koin Oh gak bisa dipake disini guys Berarti Kita harus ganti dulu ya Nah fear disk ini buat apa ya kira-kira Can attract already heart koromon Oh Jadi Nanti kalau misalnya kita ketemu sama koromon Koromon nya tuh bisa Berjumpa dengan koromon Yang darahnya tuh udah menipis 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 Jadi kita gak bisa Jadi ketemunya tuh gak sama yang full ya Kalau ketemu sama yang Kalau pake alat ini Nanti ketemunya tuh sama koromon Yang darahnya tuh udah agak berkurang gitu Langsung aja Kita cobain Nyari jalan-jalan dulu ya Jalan-jalan Kita jalan-jalan Oh belum tumbuh ini guys Jadi aku nyimpen disini Peach ya Peach Tumbuhan peach Jadi nanti kalau misalnya kalian punya banyak itu Kalian bisa jual Dan harganya tuh 500 guys Gede banget dong Wow ini tunggu dulu Kita ke toko dulu Di toko kita Lihat-lihat dulu ya Kita lihat-lihat Di toko Kita sell Kita lihat dulu Harga jual Beer fruit 500 Nah ini beer fruit itu ya 500 Kita langsung jual aja Ada 13 Kita jual aja 12 kayaknya ya 12 aja Jadi 5 ribu guys 10 aja udah 5 ribu Oh 9 4.500 9 deh Jadi nyesal 4 ya Jadi 4 yang ini Nanti buat kita tanem ulang Dan uang kita udah ada banyak guys Udah ada 17.506 Lalu disini ada yang namanya Apa ya tadi Oke Langsung keluar Dan kita akan mencoba Berteleportasi Dulu guys Tanya dulu ya Tanya dulu ya Buzzlet Lab Kita akan berkeliling-keliling dulu Untuk Ke kota Mana ini Luxolis Kita akan Jumpa lagi di Luxolis ya Tanya dulu Barangkali ada misi-misi lagi Kita tanya-tanya dulu ya guys Kita tanya dulu Kita masuk ke yang laboratorium itu ya Balik lagi Nah kesini Kita ke tempat Laboratorium ini Kita simpen dulu Kita simpen dulu Withdraw Koromon Kita tarik koromon Jadi Kan karena koromon aku nyisa si subjero doang Kita tarik dulu aja Karena nanti kita akan berpetualang Dan mendapatkan Koromon-koromon Yang berpotensi guys Armado Lalu Kemudian Ini siapa Mau fail Enggak Mau fail level 11 Nah ini Digmau level 22 guys Digmau nya udah Sakti Mendera guna Oke kita withdraw yang ini Dan Siapa lagi Kira-kira ya Siapa lagi Kira-kira ya Ah itu armadilnya Aku udah punya banyak banget Udah ada 2 Udah ada 2 Terus Siapa ini Digmau Nah itu yang standar Nah ini yang poten Standar 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 Poten Ini poten Lumon Kita Coba withdraw Lumon aja Nah udah Cukup segitu aja ya Langsung aja Kita keluar Guys Kita keluar Kita nanya-nanya Dulu ya guys Jadi kita Lihat dulu Barangkali ada apa Gak ada item Apa-apa nih Kan Waktu Melawan Raja terakhir Kita dapetin Yang namanya Listrik di tangan Tapi pas aku cek Ternyata Gak ada apa-apa guys Kita gak dapet apa-apa Gak ada tambahan Apa-apanya Kita tanya-tanya dulu Barangkali ada rahasia Disini Kita tanya dulu aja Gak ada ternyata guys Ini juga gak bisa dibuka Uh Masuk situ dulu coba Kita masuk situ dulu Barangkali ada rahasia Di balik ini semua Kita tanya dulu Rigel Ada misi apa lagi Oh gak ada ternyata Rigel juga udah bodo amat Oke Langsung aja kita keluar Kita keluar lagi Dan Kayaknya Lebih cocoknya Balik lagi Ke area selanjutnya Jadi ke area yang ketiga ya Kita mau mencari koromon-koromon Dengan Yang memiliki potensi ya Atau poten Kita langsung teleport aja Balik lagi Ke Donar Eastland Balik kita ke Donar Eastland Berangkat Dan akhirnya Kita telah sampai Di Donar Eastland Nah Sekarang kita ketemu lagi Sama Pak Kapten Pak Kapten Tolong antarkan aku ya Oke Aku antar kamu Kita berangkat Di Donar Eastland Ini dia adalah Wallow Harbor Nah Ini kita Apa ya Item yang Magnet Head ini Bisa dipakai disini Apa fungsinya guys Jadi fungsinya tuh Katanya Si Magnet itu Bisa Bisa gila Bisa apa ini ya Black Sweater Kita ganti dulu Sweater Nah Kita pake topi Masdet dong Udah lucu Udah keren gini dong Lalu Wow Itu area yang ini Yang dijaga Disini kan asalnya Ada profesor ya Profesornya tuh Ilang guys Kalau misalnya kita Nah Ini ada peti Kita ambil Apa ini Wow Dapet 5000 gold Golden spinner Sama poten scan Kita dapet poten scan dong Poten scan itu apa Oh ini nih Attract some extra gold After defeating Oh Jadi kita mendapatkan Extra Extra gold Dengan mengalahkan Trainer Kalau pake topi ini guys Dan kita sekarang Cek dulu item Yang telah kita dapetkan tadi Coba kita cek Nah Dimana tadi ya Hmm Bukan Dimana nih Bukan juga itu Dimana ya Gak ada Dipon bukan Nah disini coba Kita Nah ini poten Atric hormone With higher potential For 6 menit Oh Jadi jika kita memakai Poten yang ini Atau ramuan yang ini Kita bisa bertemu dengan Potensi monster ya Monster yang berpotensi Dan juga monster yang Bisa jadi itu perfect ya Hmm Ternyata kita Dapetin si bizlet Tapi bizletnya itu Ternyata levelnya 10 Jadi kita coba kabur aja Gak apa-apa Gak bisa ternyata guys Gak apa-apa Gak bisa kita serang aja Kita serang aja Kita serang aja Kita Ada Gak bisa juga Kita scratch Ternyata bodinya Keras banget Kita harus ganti Ganti pakai siapa Yang mau pakai Digmaw Oke Kita keluarin Digmaw Dan Digmaw nya udah keluar Oke Digmaw udah keluar nih Terkena petir Oh Tidak berefek guys It's not very effective Karena Digmaw itu kuat Dengan elemen listrik Langsung aja kita Sambit Double slash Swing Langsung kalah Oke Langsung kalah Dan langsung kita Mencari-cari-cari-cari lagi Koromon-koromon Yang memiliki potensi Yang sangat bagus guys Tapi di tempat ini Oke kita langsung cari Oh Udah dapet lagi Dapet siapa ini Oh Wow Dapet Slither Pin Ini kayaknya yang potent ya guys Soalnya Oh iya potensi Slither Pin nya Potensi Langsung aja Kita pakai Siapa ya Kita Dia Kalahnya sama racun Jadi kita Harus Ganti deh Ganti Koromon ya Kita ganti dulu Kita ganti ke squad Kita pakai si Lumon aja deh Kayaknya Kita pakai Lumon Oh Mau Enggak deh Lumon deh Oke Lumon aja deh Yang bagus Nah Lumon udah keluar Oke Tugin up Dia Sekarang kita Hisap 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 Dia darahnya Kita hisap Ini gak boleh Sampai mati ya guys Jadi Nanti Kalau misalnya Dia mati Wah Bahaya banget Bahaya banget Wow Dihisap darah kita guys Wow Udah penuh lagi Oke Kita setrum Setrum Kita listrik Listrik Dan nanti Kita harus dapetin Sis liter pit Karena katanya Polusnya itu bagus Yang potentu ya Jadi kita harus dapetin Hmm Apa lagi nih Oke Apa lagi nih Wow Sepuluh Masih jauh Wow Kena racun Kayaknya Sekali lagi deh ya Sekali lagi Waduh Masih tujuh Katanya masih tujuh guys Ini kira-kira bisa gak ya Kita coba deh Kita coba Tangkep dia Pakai yang namanya Silver spinner Kayaknya Bakal dapet Kalau golden spinner Golden spinner Nanti Sayang banget Kalau pakai golden spinner Silver spinner aja Dan Ternyata kita Dapet guys Gak juga Ternyata gak dapet Oh my god Gak apa-apa Sekarang kita harus pakai golden spinner Kalau gitu Karena kita gak dapet Kita harus pakai golden spinner Karena golden spinner ini Efektif banget Dan akurasinya itu bagus banget Kita langsung pakai golden spinner aja Dan Akhirnya kamu pasti kena disini Ini pasti kena ini Wow Dan kita dapet Slytherpin Yang Berpotensi Udah join di squad kita dong Oke 120 XP Dan kita Naik level 9 Nah Cek 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 Kita cek dulu Item Terus tadi Dimana ya Nah potential reader Slytherpin nya Bisa di perfectin Atau enggak Kita cek Oh ternyata Gak bisa guys Gak bisa jadi perfect Yaudah deh Gak apa-apa Oke guys Mungkin cukup sekian video dari aku Semoga di episode terakhir ini Menghibur kalian semua Dan jangan lupa Di subscribe Like dan juga share Oh dan juga inget Video aku Gak ada copyright nya ya Jadi aku gak Ngambil Ataupun nyomot Video orang lain ya Jadi Jangan kemana-mana Dan terus saksikan channel ini Dan kita berjumpa lagi Di lain kesempatan So See you next time Bye 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 Bye